Buat Anda para pecinta game, Anda mau bermain game terbaru dengan grafis yang bagus serta gameplay yang asik. Tentunya harus diimbangi dengan komputer berspesifikasi tinggi. Dan kali ini sebuah startup asal Indonesia berupa platform game berbasis cloud menawarkan solusi untuk bermain game secara streaming. Seperti apa sih berikut liputannya yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News di sini kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami selalu bisa anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Azizah Hanum, Pemberidu Diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Hobi bermain game tidak hanya dimiliki oleh anak-anak. Saat ini, tren bermain game khususnya online mobile gaming dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Para gamer biasanya membutuhkan sebuah konsol game seperti komputer berspesifikasi tinggi, PlayStation, atau Xbox. Namun, berkat kemajuan teknologi, cukup dengan ponsel pintar saja, kita sudah dapat merasakan bermain game di mana saja melalui teknologi cloud gaming. SkyGrid, startup buatan anak negeri memberikan sebuah inovasi dalam bermain game. Dengan platform game streaming berbasis cloud, para gamer tidak perlu khawatir memikirkan spesifikasi komputer atau laptop yang tidak mumpuni. Bahkan, kita dapat memainkan game AAA atau game besar di ponsel pintar. Sebenarnya sih kalau dibilangin kelebihannya adalah pasti mobile. Dan sekarang memang yang berkembang adalah bagaimana caranya untuk membawa konten yang ada di dalam rumah itu keluar. Jadi, sebenarnya itulah yang namanya platform cloud gaming itu seperti itu. Jadi, game yang tadi dimainin hanya bisa di rumah, mengandalkan device di rumah, ini bisa dibawa keluar. Fleksibel jadinya. Seperti itu sih. Melalui platform ini, hanya bermunalkan jaringan internet stabil, kita dapat bermain game konsol yang memiliki spesifikasi tinggi secara streaming tanpa melakukan instalasi dan memakan memori banyak. Seperti Novi dan Angga, untuk mengisi waktu luang, mereka terbiasa bermain game melalui gawainya, bahkan sudah merasakan pengalamannya bermain game melalui SkyGrid. Bagus, gambarnya bagus, suaranya juga bagus. Terus, kayak kita main game nyata ya. Terus, cuma tadi kalau itu kan pakai, apa namanya, data internet ya. Kalau saya main di handphone, kayaknya kemakan data, paket data di handphone. Jadi, kita harus pakai dari wifi kantor. Asik sih, lancar. Terus, gue juga mainnya juga gak ada gangguan. Cuma, masalah internet aja, paling gue nebeng di kantor, kalau main. Karena, ya sayang kuota juga sih. Saat ini, SkyGrid sudah tersedia di sistem berbasis Windows dan Mac untuk komputer atau laptop, serta Android untuk ponsel pintar. Tentunya, gamer harus membayar biaya berlangganan setiap bulan untuk dapat merasakan bermain game tanpa batas di mana saja. Sekiranya, Arti, Jakarta.